baik inspirasi desain grafis untuk kamu kali ini tentang paper cut effect di pixel lab tentunya langsung saja kita ke tutorialnya baik yang pertama yang kamu harus lakukan disini kita akan coba tulis teks tertentu ini saya gunakan huruf G saja kalian juga bisa gunakan logo jika kalian punya dan untuk fontnya disini saya ubah saya menggunakan non serat kemudian kita ubah untuk posisinya kita tenahkan lalu kita kunci di tengah seperti ini dan untuk warnanya kita ubah ke warna hitam saja karena untuk backgroundnya kita akan gunakan putih untuk ubah background kita bisa pilih segi 4 ini kemudian pilih color ini jangan lupa pilih color lalu pilih warna putih seperti ini kalian bisa gunakan warna lain yang kiranya kontras dengan logo kalian untuk selanjutnya disini saya gunakan shape dan untuk model shape nya saya pakai warna sorry saya pakai bentuk segitiga kemudian perbesar dan kemudian tutupi sebagian dari logo tadi kira-kira seperti ini kemudian kita kunci terlebih dahulu dan selanjutnya kita akan gunakan bezier untuk membuat efek bayangan nantinya dan untuk modelnya disini kita agak lengkung kan sedikit di bagian pinggiran shape tadi kita buat sedikit lengkung kemudian kita bisa hubungkan titik-titiknya untuk mengatur fill color nantinya untuk fill nya disini saya gunakan warna putih saja sebenarnya tidak masalah warna apapun karena nantinya bezier ini kita akan tempatkan di bagian bawah shape tadi dan untuk stroke point jangan lupa untuk dinolkan oke setelah itu kita akan aktifkan shadow nya kita masuk ke shadow saya enable dan untuk warnanya kita pakai warna hitam ini kita jangan kunci saja ya kita bisa gerakkan nanti untuk blur radius nya disini saya maksimalkan dan untuk offset x dan y nya juga saya atur ini kita gerakkan saja seperti ini oke setelah itu kita seret ke bawah di bawah dari shape tadi ya jadi cukup simple jadi akan terlihat seperti kertasnya itu terpotong ya dan hasilnya seperti ini jadi cukup simple semoga bermanfaat jangan lupa untuk subscribe wassalamualaikum selamat menikmati